salam waktu iblis dulu tidak mau sujud apa kata iblis ya rob aku cukup sujud hanya kepadamu tidak kepada selain ya rob aku beginikan engkau juga yang menentukan wah iblis kurang ajar deh nyalain-nyalain Allah deh ya ilmu iblis ini nyambet ilmu hakikat hati-hati maka al-haqiqah itu ada dua al-haqiqah iblisiyah ada al-haqiqah al-muhammadiyah hati-hati ada hakikat iblis dia berbicara hakikat hakikatnya benar tetapi ujungnya adalah dua aja menganggap dirinya dan Tuhan itu sama satu yang kedua jika tidak sama salahkan saja dia dua aja kalau al-haqiqah al-muhammadiyah hakikat nabi muhammad itu hakikat apa yang mana dengan pancaran hakikat terbesit sedikit-sedikit saja pada sedina adam sedina adam langsung bisa musyahadah melihat ke aras iblis gak bisa memandang ke aras iblis berhenti pandangnya pada surga sedangkan nabi adam melihat tembus sampai kepada aras Allah subhanahu wa ta'ala disitu tertulis nama muhammad habibullah setelah nama Allah lalu apa adab yang dipakai oleh seorang nabi adam apa adab beliau apa adab beliau ketika terusir dari surga ini sudah saya sering ulang di luar apa adab beliau nyalahin Allah atau menyalahkan diri sendiri menyalahkan diri sendiri doa yang sering kita baca rabbana zolamna jadi walaupun nabi adam tahu ini nih takdir Allah ketika didebat nabi musah apa kata nabi musah oh kamu ya kakek moyang yang bikin kami terusir dari surga apa jawaban nabi adam oh ini ya musah yang katanya bisa ngomong-ngomong sama Allah tapi menyalahkan adam karena ketentuan yang sudah Allah tentukan sebelum adam dicipta berarti nabi adam ngerti gak siapa dirinya sebenarnya ngerti gak dia manahuwa ngerti dia tapi gak adab kalau dia bilang huwa itu anak gak adab gak boleh kenapa Allah itu mengatakan semua hancur kecuali wajahnya jika dia berbicara dirinya itu namanya wajhul ahadiyyah kul huwallahu ahad hanya ada dia kita aja gak ada bapak dianggap gak ada pak yang ada sekarang saya lihat perbuatan Allah sedang membuat bapak nganggung-angguk bukan bapak yang ngomong kalau saya memandang dengan aha dia bukan dia yang ngomong pak kalau saya memandang ini Allah yang berbuat tapi kalau saya memandang dengan rububiyah saya katakan nama bapak siapa rumian rumian bapak rumian berbicara bertanya ayat demi ayat konfirmasi makna demi makna itu rububiyah namanya atau samadiyah kalau di surat kul hu jadi paling gampang kalau Allah kesendiriannya disebut ahadiyah Allah ahadnya bersama makhluk disebut samadiyah ya ini yang tidak dipunyai oleh orang yang kesambet iblis dia berhenti di ahad dia gak teruskan kepada Allah maka dia mengatakan dirinya adalah Allah jika ini salah Allah lah yang salah ini kemasukan dia tolong kasih tau ke kawan-kawan pak jangan kesambet hakikat iblisiyah jadi ada dua cara Allah mengenalkan dirinya satu ahadiyah satu samadiyah atau disebut istilah kerennya sekarang uluhiyah rububiyah tapi beda sama yang seberang ya uluhiyah itu Allah memandang dirinya sendiri al-ahad fi ahadiyyatihi ahad dalam esanya sedangkan samad rububiyah itu al-ahad fi khalqiyyatihi fi kasfil kasrah itu esanya yang terpancar dalam banyaknya makhluknya tapi dia tetap esa ya yang banyak kan makhluk penciptanya tetap satu wallahu'alam bisawab tolong disampaikan pak saya gira pak ternyata ilmu itu masih ada ya lanjut masih ada assalamualaikum bu ya masya Allah kiyai seperti yang bu ya sampaikan wa inna fil jasad mudullah ila akhir hadis nah mudukau disini bu ya bu ya mengatakan kolbun lub dan puncak ngasir nanti dan ada juga bu ya yang mengartikan disitu nanti kepada ruh bu ya nah tolong nanti karena kata bu ya ketika tanah itu tidak subur maka benih yang akan ditanam artinya zikir yang kita sampaikan akan menjadi zikir yang goblah bukan zikir yang ya jadi mohon penjelasan kolbun disitu apabila bisakah tidak kita tambahkan dengan ruh baik demikian assalamualaikum assalamualaikum dulu para imam kita sempat bingung imam-imam kita sempat bingung pak apa beda kolbun dengan ruh apa beda ruh dengan nafs apa beda nafs dengan akal padahal semuanya berbeda coba lihat ayatnya kullu nafsin za'iqatul maut yang merasakan mati namanya nafs atau ayat lain allahu surat azumar ya ya tawafal anfus Allah Allah yang mem wafatkan anfus jiwa-jiwa apa lagi ada lagi ayat fa'alhamaha fujuraha wataqwaha macam-macam Allah juga mengatakan afala ta'kilun apakah kamu tidak ber akal Allah mengatakan yang lain lagi disebut nama Allah bergetar yang bergetar bukan akal bukan nafs tapi yang bergetar kolbu berarti ini beda sebenarnya terus Allah berfirman lagi lebih dari satu ayat fa'idha sawaituhu apabila aku telah menyempurnakan tubuh manusia apa lagi lafaznya wanafakhtu fihi minruhi maka aku tiupkan kepadanya sebagian dari hembusanku rohku jangan salah paham ini banyak yang salah paham nanti jadi Tuhan dia ya ngaku dia ruhullah kan gawat coba perhatikan ini halikun basaran mintin rumusnya gitu aku ciptakan manusia tubuh fisiknya dari tin tanah tapi hayat yang ada di dalam dirinya itu adalah hembusan dariku bukan ciptaanku maka saya menyebut dengan istilah yang mungkin belum diistilahkan ulama sebelumnya tubuh ini makhluk ruh itu manfuk gampang tuh itu paling aman kalau ahli kalam menyebutkan ruh itu makhluk loh ahliatnya gak ngomong begitu ayatnya cuma ngomong nafakhtu kalau makhluk tin tanah itu dicipta tapi kalau ruh dihembus apa maksud dihembus itulah ini maksud dengan min amri robbi itu urusan Allah jangan kita cari-cari maknanya lagi udah biarin disitu aja dulu cuma nanti ada saatnya ilmu itu dibuka hembusan itu maksudnya apa ini contoh saya kalau mehembuskan sesuatu diri saya pindah ke dalam gak enggak terus kenapa orang ngomong di dalam diriku ada zat Allah tuh hati-hati kan kenapa dia ngomong begitu berarti dia kegeeran itu namanya orang jatuh cinta apa merasa orang lain jatuh cinta sama dia padahal orang itu gak jatuh cinta sama merasa dia diperhatikan Allah padahal gak begitu faham maksudnya ini cuma ilustrasi loh pak karena banyak di luar sana orang belajar ilmu hakikat dia mengira dirinya itu dalam dirinya itu adalah Allah gak agak begitu itu sebenarnya dua toriqoh kalau ingin mengenal Allah secara mudah kenallah pertama khalkiyahmu itulah anasir yang empat penciptaanmu kalau ingin mengenal hakikatmu kenalilah hembusannya dalam dirimu Allah pinjemin doang hembusannya kalau mau diambil jadi kita ini hembusannya bukan zatnya faham ya ini gak ngomong ilmu akidah ini ilmu hakikat ya kalau akidah kan batasannya akal dan nakal akal dan dalil dalil nakli yang sorry ilmu hakikat batasannya tetap naklun tapi dia tembus bukan di akal tembus sampai kepada alam ruh maka akal tidak sanggup memikirkannya dia hanya sanggup dirasa-rasa ya jadi kolbu itu dia menghadap kepada Allah namanya dan sifatnya tubuh ini juga menghadap kepada namanya tapi bukan sifatnya maka tadi saya katakan di satu helai rambut ada percikan nur nama al-muhji sedangkan nama secara utuh hanya dapat ditampung di kolbu yang mana dulu gunung-gunung tanah itu gak sanggup dia maunya numpang aja sama kolbu manusia jadi tubuh kita ini ada batu di dalamnya ada tanah di dalamnya ada api ada angin semua anasir ini Allah tawarkan maukah kamu menerima amanah dariku fa'abainah semuanya enggan yang menerima siapa? insan karena dalam insan itu ada hembusan darinya cuma kebanyakan manusia jahul aparti jahul dia tidak tahu yang ngemban itu si hembusan ruf bukan tubuh ini bukan akal ini akal ini tidak sanggup mengemban itu semua maka kita harus mengenal arah ke sana inilah disebut ma'rifatullah ma'rifat kepada Allah yang tertinggi jadi ma'rifat kepada Allah pagi ada empat pertama ma'rifat nama itu tubuh kita dan alam semesta yang kedua ma'rifat af'al mengenal perbuatan ini ilmunya Syabdo Somad Palembani yang saya ulang ya dirisalah tauhid beliau risalah la ilaha ilallah beliau dulu es dua saya saya nukil teks beliau dan terjemahannya yang diajarkan oleh ulama madinah zuriat nabi as-sayyid muhammad ibn abdul karim as-saman al-madani beliau punya toriqoh namanya toriqoh al-muhammadiyyah tapi karena namanya bernisbat ke samman disebut sammaniyyah yang ketiga disebut ma'rifat susifat ma'rifat susifat itu dari kolbu ke luk kolbu fuad luk itulah mi'rotnya kolbu jadi sebenarnya nabi sama wali bedanya satu aja kalau nabi ruhnya bermi'rot tubuhnya pun dibawa sama sendal-sendalnya dibawa kalau wali bermi'rot dari alam zahir masuk ke alam dirinya yang paling batin yang paling sir sampai kesifat sudah wali pak sehingga dia memandang segala sesuatu semuanya adalah percikan dari sifat-sifat Allah itulah puncak dari kitab martabat tujuh ya at-tufah al-mursalah apa kata beliau gak ada di alam semesta ini sesuatu kecuali disitu ada percikan dari wujudnya karena kalau ada sesuatu bukan dari wujudnya bukan dari kunnya bukan dari hembusannya berarti ada selain dia pencipta alam dan lawah dahula syarikalah tiada sekutu baginya wah udah kemana-mana nih pak nahan-nahan di asma antum bawa-bawa juga kesana kepadahal masih ada waktu seperti yang saya sampaikan tadi bahasanya kita perlu ada sanat kepada baginda Rasulullah salam melalui guru-guru kita kebetulan kami sendiri adalah salah seorang pengikut tarikah syatariah kami berasal sekampung dengan buah dari padang tetapi buah di dalam perjalanan mursid atau guru kami sudah dipanggil oleh Allah dan kami merasa dari kurukulum tarbawaiyah kami dalam tarikah ini masih ada yang tersisa yang belum kami terima dari guru kami dalam hal ini kami memohon kemurahan buah untuk menjawab bolehkah kami menyempurnakan apa yang belum kami dapatkan dari buah sendiri begitu ya memang saya ditugaskan untuk bersilaturrahmi berkawan menemani ulama-ulama aswajah baik yang ahli fikir ahli akidah terutama para ahli tarikah itu perintah dari guru saya maka dari mana saja kita terima karena ada yang backup saya doa guru-guru kalau tidak saya pun tidak terima jadi tidak usah khawatir tarikah itu tidak ada habisnya tarikah itu yang jamin Allah yang jamin Rasulullah maka sampai kiamat masih ada sampai Imam Mahdi sampai seterahir masih ada ini tidak usah khawatir tapi nanti tarikat itu akan bergabung 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 menjadi torikot Nabi Muhammad dihidupkan kembali torikotnya torikot ma'rifatullah menjalankan syariat Rasulullah